di masjidil aqsa di masjidil aqsa itu ada dua masjid yang biasa dikunjungi orang ada masjid aqsa, ada depannya itu masjid yang kubahnya kalau masjidil aqsa itu kubahnya hitam yang ada masjid kubahnya itu keemasan kuning keemasan itu di dalamnya ada batu besar teman-teman itu tempat naiknya Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj tentu di zaman itu belum ada masjid masjid itu dibangun sesudah bertahun sesudah Isra Mi'rajnya Nabi nah itu sedikit sekalian satu malam waktu saya terakhir ada di masjidil aqsa habis selesai sholat isya saya lewatin masjid itu saya liatin marbotnya masjid lagi kunci-kunci jadi kalau malam habis selesai isya habis selesai orang witir apa gitu masjidnya di kunci-kunci saya samperin saya bilang tolong dong boleh kita masuk lagi nih saya bilang saya sama teman-teman saya ini besok sebelum subuh malam nanti nih belum subuh kita udah berangkat ke umroh jadi ini malam terakhir kami boleh gak kami sholat lagi disini barang dua rokaat gitu selalu twitter dia karena kesian mungkin saya orang dia nanya gitu dari mana gitu saya bilang dari Indonesia dia bilang oh baik kalau gitu dia bukain lagi dia bilang jangan lama-lama ya saya bilang oke bismillah dua rokaat aja kok masuklah saya baru habis selesai saya sholat dua rokaat teman-teman saya gitu ya orang laki-laki tadi itu nyamperin saya saya pikir oh ini biar suruh cepat nih ternyata dia nanya gini dia bilang kamu ngerti bahasa Arab saya bilang boleh lah terus dia bilang dia bilang sini-sini saya mau tunjukin kamu sesuatu saya pun ikut sambil ngajakin teman-teman saya dia pergi ke bawah ke tempat batu itu batunya tuh nganggang teman-teman gak sampai diikat pakai tali-tali gitu tali-tali yang kuat-kuat itu kenapa gitu karena kabarnya si batu itu tuh naik gitu anggang itu ketika Nabi Muhammad Isra Mi'rad itu batunya kayak mau ikutan juga gitu jadi kecabut dari tanah dia kemudian nunjukin saya sebuah lubang dia bilang adkhili yedik masukin tangan kamu ke dalam lubang itu nah saya kan takut ya bismillah deh saya masukin abis itu terus dia bilang shemiyedik coba pegang disitu tuh terus cium tangan kamu saya pegang deh tuh abis itu saya cium wanginya enak banget saya curiga nih sama si laki-laki ini rupanya dia mau jualan minyak wangi tapi nyium wanginya asli enak banget teman-teman terus saya tanya sama dia dimana saya bisa beli minyak wangi ini dia bilang gak tau saya oh ternyata gak mau jualan saya bilang terus ini minyak apa yang ditaruh disini dia bilang gak pernah ada yang meletakkan minyak apapun disini kami sudah tahu bahwa tempat ini wangi lubang ini wangi dari kami kecil disini di jaman di kecil-kecilan tuh udah sering mainan teman-temannya nyiumin wangi disitu dan gak pernah hilang wanginya dia bilang ini wangi karena dulu waktu Nabi Muhammad naik Israel Me'raj beberapa helai jenggot beliau jatuh ke lubang ini dari 1400 tahun silam dari wangi jenggotnya Nabi Muhammad 1400 tahun silam sampai dengan sekarang semerbak wanginya masih disisakan Allah untuk kita umat jaman sekarang terima kasih